Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya buat para-para mas-mas mekanik Kali ini kedatangan motor Revo Revo apa ini ya? Revo FI Revo Injeksi Ini motor tadi barusan diantar kesini sama ownernya Dia nyampaikan katanya suaranya kasar Gak enak didengernya Terus yang kedua dia tanya masalah budget Biaya perbaikannya sama part apa yang harus dia ganti Disini kita coba dengarkan suara motor ini dulu guys Nanti baru kita kasih analisa Gimana cara mengecek kendala di motor ini Setiap motor yang rusak partnya itu Pasti suaranya beda-beda Jadi kita sebagai mekanik itu harus bisa menyampaikan Sama ownernya bahwa alat ini yang rusak Karena kita sudah tahu Dengan mengecek suaranya aja Nah guys Ini suara motornya Kemrecek gitu Kemrecek ada suara kersek-kerseknya Berarti kalau kita Apa ya namanya ya Kita denger-denger ginilah Kita denger pakai feeling mekanik ini Ini pasti suara sentrik Karena suaranya itu udah Krecek-krecek Krecek-krecek Jadi kita sebagai mekanik itu Harus tahu Harus ngerti Motor itu Suaranya begini Yang rusak ini Suaranya begitu Yang rusak itu Jadi Suatu saat Owner itu nanya Kita kedatangan Motor yang mau diservis Kita bisa menyampaikan Bahwa alat ini yang rusak Dan budgetnya segini Suaranya pasti daerah sini Daerah sebelah kiri Nanti kita lakukan pembongkaran Di area yang bersuara ini Tadi udah saya sampaikan ke ownernya Bahwa ini sentriknya Kalau nanti sudah parah Ya berarti kita harus ganti Kalau misal cuma Roll-rollnya aja Ya berarti kita ganti rollnya aja Nanti kita cek dulu Sudah kita bongkar guys Nih Masalahnya Sentrik Ini sentrik ini Sudah habis ini Sudah molor Untuk roll atas Yang kecil Nggak ada masalah Tapi tetap harus kita ganti nanti Karena permintaan ownernya Part apa yang rusak Diganti Nggak apa-apa Ini sebenarnya kalau Apa ya Kalau misal ownernya Nggak ada budget Untuk mengatasi suara-suara Seperti ini Bisa diatasi Lewat suling ini guys Nih Dalam sini ada suling Gelap Nah ini Sudah kelihatan Ini ada suling Di bawah ini ada pair Kalau misal Ownernya itu kurang budget Apa nggak ada uang Tapi Suruh mengakali dulu Ya ini pair ini kita ganti Yang lebih keras ini Tapi jangan terlalu keras Bener Karena nanti Roll karet ini Cepat hancur Itu nggak bisa buat pemakaian Jangka waktu yang lama guys Kalau pair ini kita ganti Yang lebih keras Karena Karet roller ini Akan cepat hancur Nantinya Kita coba cek Roll centric Bagian tengah ini Rusak nggak ini Orang seakan Nantinya Dan Jangan TerimaTara Bukum Susah Hai nah rusak ini ini udah kemakan bagian atasnya nih ini tetap harus kita ganti juga karena nanti kita pakai yang asli jadi dapet satu pak nih yang baru nih udah lumayan jauh jaraknya udah hancur bagian pinggirnya makanya suaranya juga bisa bikin kasar kita buka pelatuk roll atas guys roll atas masih utuh masih sip cuma harus tetap kita ganti yang baru juga biar suaranya sempurna kembali normal halus ini enggak ada yang kemakan jadi buat temen-temen semua yang masih belum tahu belum bisa menghapal kerusakan suara mesin motor itu kita harus bener-bener mempelajarinya kalau yang udah tahu ya nikmati aja lah Hai jadi sebelum owner itu servis motor-motornya ke bengkel pasti dia itu nanya Mas ini motor saya kok kasar Hai apanya kira-kira yang rusak nah disitulah letak kita itu apa ya namanya ya Hai kita harus menghapal pokoknya kita harus jeli mendengarkan suara kerusakan mesin itu jadi kita tahu nanti apa yang empat apa yang harus diganti misal dia nanya budget kita juga bisa ngasih estimasi biaya ini sentriknya guys kita ganti yang baru nanti kita dengarkan hasilnya kita lihat hasilnya yang baru ini roll yang baru juga roll yang kecil roll yang atas untuk pemasangannya sentrik ini sebenarnya gampang kalau yang udah paham guys kalau yang belum paham ya harus dipahami lah karena kalau nggak tahu topnya nanti bisa patah lakibatnya untuk pemasangan sentrik guys ini topnya itu sepi as kruk ini sepi magnet ini itu harus sejajar harus lurus kesini guys lurus ibarat sama lubang ini kita harus lurus ke depan posisi noken hasil ini kita netralkan dia juga nanti cowokan ini akan lurus ke depan jadi bagian sepi sepi magnet ini harus lurus ke sini guys dan top noken hasilnya harus di netralkan ini metral itu begini nih kuplek 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 ini ini udah top guys sebagian sepi magnet udah lurus ke depan dan bagian gear sentrik itu ada garisnya kita lurus berhadapan sejajar sama cowokan ini guys kita lihat hasilnya ini selesai tinggal kita uji mesinnya semoga sampai disini saja masalahnya sudah terobati kasih gajung mantap suaranya adem jadi inti masalahnya Sentrik guys Kalau misal kita Dapat konsumen Motor yang Krecek Jadi kita harus mahami Kita hafal Kalau misal suara motor seperti itu Part apa yang harus Kita ganti Kita jelaskan sama konsumennya Kalau dia nanya budget Dia harus bisa kasih tau Oke lah Demikian Tip video dari saya Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!